Intro Otoritas Jasa Keuangan dan Bares Krim Polri yang tergabung dalam Satuan Tugas Waspada Investasi sepakat untuk merindak tegas pelaku investasi ilegal dan fintech ilegal untuk melindungi kepentingan masyarakat. Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L. Tobing, mengatakan kegiatan yang dilakukan fintech ilegal ini sangat merugikan bagi masyarakat. Oleh karena itu, bagi masyarakat yang ingin melakukan pinjaman dapat meminjam kepada fintech-fintech yang telah terdaftar di OJK. OJK telah mengatur batasan-batasan bunga pinjaman, dendah, jangka waktu pembayaran, dan data pribadi nasabah yang dapat diakses oleh fintech yang terdaftar resmi di OJK. OJK mencatat sejak 2018-2019 ini terdapat 1.230 fintech ilegal yang tidak terdaftar di OJK, sedangkan hanya 113 fintech lending resmi yang terdaftar di OJK. Kegiatan-kegiatan fintech ilegal ini bisa kita lihat sangat merugikan masyarakat, sangat merugikan masyarakat. Untuk itulah kami mendorong apabila masyarakat ingin pinjaman, pinjamlah pada fintech yang terdaftar di OJK. Di fintech yang terdaftar di OJK itu, ada batasan bunga di sana, ada batasan denda di sana, ada batasan jangka waktu yang dilakukan untuk pengenaan denda di sana. Jadi terjalin di sana. Kemudian juga fintech-fintech lending yang legal ini hanya dimolehkan mengakses tiga hal di HP. Yang pertama lokasi, suara, dan kamera. Selain itu tidak boleh. Nah ini menjadi jaminan perlindungan data nasabah tentunya. Kemudian juga ada pengaduan di sana. Ada pengaduan di OJK apabila fintech-fintech yang terdaftar ini melakukan tindakan-tindakan di luar penyelituan yang berlaku. Oleh karena itu, kami dari Satgasus Perinvestasi mengharapkan kepada masyarakat dan menyebogasi kepada masyarakat agar tidak akses kepada fintech-fintech ilegal yang sangat ini, sangat marah. Dan ini bisa dilihat dari berbagai media sosial tentunya, bahwa kita mendapatkan penawaran-penawaran yang sangat menghidupkan, tetapi masyarakat agar cerdas meminjam. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.